Pertanyaan yang pertama yaitu dari Ma'arif di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, mau tanya tentang hukum mengkonsumsi marus. Apakah halal? Marus. Darah. Didih. Bahasa Jawa Timur. Bahasa Jawa Timur. Darah adalah haram. Dengan nas'al Quran. Hukumnya adalah haram dan tidak ada tawar. Hanya ada dua darah yang halal. Yaitu hati dan limpa dari binatang halal yang disembelah. Selebihnya adalah darah yang dikucurkan lalu digoreng itu adalah haram. Dan kalau sudah haram, haram sudah. Jangan banyak tanya. Kalau yang punya hobi tinggal bertobat selesai. Masih ada makanan yang lainnya. Jangan mencari makanan. Jangan mencari makanan, bikin Allah murka. Yang jualan pun Anda harus menghindari untuk jualan marus. Atau didih. Atau darah yang dibekukan lalu digoreng. Mirip hati. Haram. Yang jual haram. Yang jualan adalah haram. Dan itu adalah najis. Penggorengannya haram. Bikin mie pun jadi najis. Penggorengannya juga jadi najis dan seterusnya. Hukumnya haram ya. Dan itu sudah tidak ada tawar dalam hal ini. Tidak ada khilaf diantara para ulama. Hanya nanti ada darah-darah yang dimaafkan. Yaitu darah yang nempel di daging yang halal di semelih. Kambing di semelih ada darahnya. Tentu dong. Tapi kalau sudah darah dialirkan. Biarpun dari binatang yang di semelih. Kemudian dibekukan. Itu haram. Sudah selesai. Bagi yang biasa makan. Semoga Allah mengampuni dan tolong berhenti. Yang biasa jualan. Takutlah kepada Allah. Agar dagangan Anda berkah. Hindarkan daripada jual marus. Atau jual didih. Atau jual darah. Dibekukan. Lalu dikoreng. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan berikan hidayah. Allah alhamdulillah.